Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Asyadu an la illa illa Allah Wahdawna syarikalah Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ma'asra al-muslimin Ikhwati wa akhwati fillah Warahimani Warahumakumullahu jamian Wa alhamdulillah Fa insyaAllah ta'ala Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya Kita kembali melanjutkan Kajian kita Dari membaca kitab Al-Ibda' Fika mali syarik Wa khatul ibtidak Karya asyik al-alamah Muhammad bin Saleh al-Saymin Rahimahumullah ta'ala Kita masuk pada kalam beliau Rahimahullah ta'ala Yaitu Qala rahimahullah ta'ala rahimahullah ta'ala rahimahullah ta'ala mahajjatin bayda' Layluha ka nahariha La yazihu anha illa halikun Rasulullah ta'ala rahimahullah ta'ala rahimahullah ta'ala asyik al-saylahu wa ta'ala lah Tidaklah meninggalkan umatnya Atau Rasulullah s.a.w meninggalkan umatnya Dalam keadaan mahajah bhaidho Dalam keadaan agama itu sangat jelas Sangat jelas Tujuan yang sangat jelas, utih Yang saking jelasnya Malamnya itu seperti siangnya Tidak ada yang menyimpang darinya Dari agama tersebut Melainkan dia akan binasa Ini keadaan agama kita Tidaklah Rasulullah s.a.w meninggalkan dunia Melainkan agama ini telah jelas Gambelang dari segala sisinya Saking gambelangnya Malamnya itu seperti siangnya Sebagai mana ini hadis sebenarnya ya Hadis dari sahabatnya mulia Irbat Ibn Sariyah Riwat Al-Imamu Ahmad Dan juga Riwat Al-Imamu Nasai Rasulullah s.a.w menyatakan Ini penggalanya Sebenarnya hadisnya panjang Hadis Irbat Ibn Sariyah Yang ma'ruf Rasulullah s.a.w menyatakan Kau tarak hukum sungguh aku tinggal dengan kalian Dalam keadaan jelas Layluhakan hariha Yang malamnya Itu seperti siangnya Layaziwanha yang tidak ada Orang itu menyimpang darinya Sepeninggalku Illa halikun Melainkan dia Akan binasa Baik Wala'alam Ma'asral ikhwah Alhamdulillah Dari kalem beliau ini Yang mana ini adalah Sebenarnya hadis Nabi s.a.w Yaitu hadis Irbat Ibn Sariyah Riwat Al-Imamu Ahmad Dan juga Al-Imamu Nasai Menunjukkan bahwasannya Agama kita, agama Islam walhamdulillah di atas keterangan yang sangat jelas agama kita sangat jelas, terang, beneran saking jelasnya malamnya itu seperti siangnya malamnya seperti siangnya kenapa? karena saking jelasnya, saking jelasnya urusan agama kita walhamdulillah ini tentunya nikmat yang besar dari Allah kepada umat ini sehingga agama itu mudah mudah dipelajari mudah dipahami dan mudah diamalkan mudah diamalkan semuanya hadis Nabi SAW inna hada dina yusrun hadis abu huri orang-orang muslim ma'am insyaAllah tidak keliru inna hada dina yusrun agama ini mudah 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 kenapa mudah? karena gamlang karena jelas ya karena jelas mudah untuk dipelajari mudah untuk dipahami mudah untuk diamalkan nah kalau ada orang-orang yang memperberat pakal lufti almas agama pasti dia akan terkalahkan pasti dia akan kalah seperti itu wala'alamu biswab taib kala rahmullah bayana fiha ma tahtajuhu al-ummatu fi jami'i su'uniha ya rasulullah s.a.w. menjelaskan di dalamnya dalam agama kita ini segala apa yang ummat itu butuh fi jami'i su'uniha pada seluruh urusannya tidak ada suatu perkara yang dibutuhkan ummat di setiap urusan mereka melainkan telah diterangkan Rasulullah s.a.w. telah ada penjelasannya dalam agama kita walhamdulillah jangankan perkara besar perkara penting berkaitan dengan negara berkaitan dengan nyawa berkaitan dengan kehormatan berkaitan dengan urusan ummat dan yang lainnya sampai perkara buang hajat itu telah dijelaskan dengan gamblang oleh Rasulullah s.a.w. sehingga kata beli disini sampai Abu Dhar sampai Abu Dhar Al-Gifari salah seorang sahabat r.a.w. menyatakan tidaklah nanti meninggalkan sekar burung yang mengepakkan dua sayap di langit ila dakar lana minhu ilman melainkan Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan kepada kita ilmunya ilmu tentang burung banyak pelajaran yang diambil dari masalah ini yaitu burung yang mengepakkan sayapnya di langit mungkin diantaranya adalah hadis Umar bin Khattab hadis Umar Ibn Khattab r.a.w. berkaitan dengan mada berkaitan dengan tawakal bentuk tawakal seorang muslim dalam mencari rezeki dalam mencari rezeki hadis Umar bin Khattab r.a.w. yang dikeluarkan alimah mu'ahmad dan juga alimah mu'ahmad yang disohkan alimah mu'ahakim na'am Rasulullah s.a.w. menyatakan dan hadis ini lalu an'akum tawakaluna ala Allah haqqa tawakulih la rozakakum kama yarzuku taira taddu khimasa wataruhu bitona ya harusnya menyatakan Rasulullah harusnya menyatakan seandainya kalian manusia benar-benar tawa kepada Allah dengan sebenarnya nisaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang keluar di pagi hari dari sarangnya dalam keadaan lapar ya pulang di sore hari dalam keadaan kenyang burung ya dengan modal terbang ya mencari rezeki dari Allah dapat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa modal modal cuma usaha saja terbang nah ini diantara bentuk ilmu tentang burung perempamaan seorang dalam tawakal kepada Allah dalam mencari rezeki dan disana ada ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan burung yang mengapakan sayap nadi langit tidak ada seekor burung pun yang mengapakan sayap nadi langit melainkan dijelaskan ilmunya apalagi yang lainnya yang lebih besar daripada itu seorang laki-laki dari kalangan musrikun berkata atau bertanya kepada Salman Al-Farisi R. 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 Laki-laki menyatakan bertanya Apakah Nabi kalian mengajar kalian tentang khirah yaitu adab membuang hajat sahabat Salman Al-Farisi R. 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 bayangkan ikhwati filah buang hajat B.A.B B.A.K membuang kotoran saja telah dijelaskan dengan gamblang ilmunya oleh Rasulullah S.A.W. Tentu perkara yang lainnya yang lebih penting ya na'an dan lebih besar dari ini tentunya jelas lebih diperangkan dalam agama kita diterangkan oleh Rasulullah S.A.W. kata Salman Al-Faris R. 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 Lanjutkan Ini di antara Ada kodul hajah Buang hajat Dalam Islam, dalam agama kita Salman al-Faris Menarangkan Sungguh Nabi kami Rasulullah SAW melarang kami Untuk menghadap Qiblat Ketika buang air besar Ataupun buang air kecil Ini ada pertama Kemudian juga Melarang kami untuk istinjak Yaitu cebok dengan Benda padat Tidak dengan air Dengan batu misalnya Dan Rasulullah SAW melarang kami Untuk istinjak kurang dari Tiga batu Nah Atau juga Rasulullah Melarang kami untuk istinjak Bercebok dengan tan kanan Ataupun istinjak Bercebok dengan Kotoran binatang Ataupun tulang Nah Seperti itu Nah Ini di antara Adab Adab kodul hajah Tentunya pembahasan Lebih rincinya Dalam pembahasan Fikih ya Akan tetapi Eh wa tifillah Dari sini kita Ambil faedah Betapa sempurnanya Agama kita Dan betapa Rasulullah SAW Menerangkan segala Pekara yang dibutuhkan oleh Umat ini Tentunya Namanya Buang hajah Pasti Itu adalah Naam Kegiatan Yang seluruh manusia Melakukannya Sehingga dibutuhkan Ya Untuk dijelaskan Adab-adab Qodul hajah Ya Seperti itu Eh wa tifillah Urmukumullah Hadis ini Dikeluarkan Alman muslim Taip Ini Di dalam Hadis-hadis nabi Ya Rasulullah SAW Menjelaskan Di dalam sunnah Sunnahnya Di dalam hadisnya Segala perkara Yang dibutuhkan oleh Umat ini Nah Tui Tidak ada suatu Perkara pun Yang memang Umat ini butuh Padanya Melainkan diterangkan Oleh Rasulullah SAW Ya Semuanya Kemudian kita masuk Dalam pembahasan Tentang Alkitab Al-Quranul Karim Ternyata pun sama Dalam Al-Quranul Karim Juga dijelaskan Segala sesuatu Ya Yang dibutuhkan oleh umat Ya Seperti itu Wa Allah Kata beliau Menterangkan Sesungguhnya engkau melihat Hada Al-Quran Al-Adhim Al-Quran yang agung ini Sungguh Allah menjelaskan Menerangkan Di dalamnya Usulat din Pokok-pokok agama Dan juga cabang-cabang agama Di antaranya Allah menerangkan Dalam Al-Quran Dengan seluruh macamnya Seluruh macamnya Tauhid ada berapa ya eh wah Ada tiga ya Tauhid rububi ya Tauhid uluhi ya Tauhid asma' wa sifat Ternyata tiga tauhid ini Sebenarnya telah dijelaskan Dalam satu surat Yang pendek Yang semua kita telah menghafalnya Yaitu surat apa? Surat Al-Fatihah Ya kan? Ya kan? Nah Rububi ya misalnya Allah Nyatakan dalam firmannya Alhamdulillahi rabbil alamin Segala bujbika Allah Rab Ya ini Rab Rububi ya Nah pencipta pengatur Pemilik seluruh alam Ini Tauhid rububi ya Ar-Rahmanirrahim Ini apa ini? Tauhid asma' wa sifat Iya Kemudian firmannya Allah Iyaka na'budu Wa iyaka na'sta'in Iya Hanya kebundangku ya Allah Hanya kebundangku ya Allah Kami menyembah Ini Tauhid apa? Tauhid uluhi ya Ya kan? Dan tentunya dalam ayat-ayat yang lain Sangat banyak Yang menjelaskan tentang Macam-macam Tauhid ini Ini sebagai bab faedah saja Ternyata Pembagian Tauhid Rububi ya Uluhi ya Dan asma' wa sifat Telah dijelaskan Dalam surat yang pendek Yang semua kita telah menghafalnya Dalam surat Al-Fatihah tadi Tentunya ini perkara penting sekali Pokok agama tentang Tauhid Jelas Telah dijelaskan Diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Taib Qala wabayyanna hatta adabil majalisi Wasti Juga Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Segelah perkara Sampai masalah adab Adab bermajlis Dan juga Adab-adab isti'dan Minta izin Ada berpakaian Dan yang lainnya Diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Qala ta'ala Diantanya Firmat Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyalladina amanu Idha kilalakum Tafassahu Fil majalisi Fafsahu Yafsahillahu lakum Ya Firmat Allah Dari surat Mujadilah Ayat 11 Tentang adab Bermajlis Bermajlis Semua kita pasti Bermajlis Bermajlis ini Tidak cuma Majlis ilmu saja FFTV lah Majlis Di rumah Majlis Dalam keluarga Majlis Waktu makan Majlis Waktu Di Kerjaan Ya Bermajlis Duduk-duduk bersama Ini maksud majlis Jadi bukan Hanya sekedar Di majlis ilmu saja Allah menyatakan Ya ayyalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Idha kilalakum Kalau dikatakan Kepada kalian Ya Tafassahu Fil majalisi Berlapanglah Lapangkanlah majlis Ketika datang Seorang Mencari tempat Untuk duduk Di majlis kita Maka lapangkan Beri tempat Beri tempat Jangan malah ditutup Jangan sampai duduk Jangan salah Lapangkan Beri tempat Saudara Kalian yang baru datang itu Nah Apa balasannya Sekedar memberi tempat Kepada seorang Yang baru datang Yang ingin duduk Bermajlis sama kita Faedahnya Manfaatnya Dan pahalanya Jika Allah sangat besar Allah menyatakan Fafsahu Maka lapangkanlah Yafsahillahu lakum Nisya Allah Akan melapangkan Untuk kalian Lapang Ya Lapang Diri kita Mungkin Lapang Dada kita Ya Lapang Resi kita Dan yang lainnya Ya kan Masya Allah Amalan yang ringan Ya Tetapi Balasan yang besar Diri Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ada Bermajlis Sehingga ada Saudara kita Datang Kepada kita Ingin duduk Bermajlis kita Maka beri tempat Kita Lapangkan tempat Untuk dia bisa Duduk Bersama kita Dan ini Dantara faedahnya Allah akan Melapangkan kita Melapangkan mungkin Dada kita Resi kita Dan yang lainnya Masya Allah Wa Allah Alamu Bis Wab Taib Mungkin karena Waktu sudah Hampir Setengah jam ya Mungkin Itu dulu ya Yang bisa kita Sampaikan pada Pertemuan Siang hari ini Ya Saya membaca Ini siang hari ini ya Mungkin nanti Disampaikan di malam hari Taib Pada pertemuan kali ini ya Ini pertemuan Kedelapan Insya Allah Semoga Bermanfaat Dan kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Naktafi Bahada Qadr Wassalamualaikum Alaykum Muhammad Wa ala alihi Wassabihi Wassalam Tasliman Kasira Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh